Hai akab binggir mas ya tempat tangan tapi kalau kita periksa naratifnya mereka tidak demo karena undang-undang itu mereka demo karena seseorang yang bernama muliono ya itu berpapasan dengan anak SM anak STM terus saya buka kaca weh Bang Roki ikut demo, demo apa? demo anti Gibran demo anti Kaesang, jadi di dalam kepala mereka tadi, sedimennya adalah ini sedimen ya adalah penampilan publik dari anak-anak presiden itu bahwa isu pada waktu itu adalah gak keren kalau gak anti Jokowi oke kenapa terlalu bergairah untuk menyebutkan bahwa keinginan mengembalikan the very ideas of republicanism itu ada di demo-demo di Senayan terlihat dari atas memang iya tetapi kalau kita periksa naratifnya mereka tidak demo karena undang-undang itu mereka demo karena seseorang yang bernama muliono ya itu poinnya itu saya ada di situ pada waktu demo berpapasan dengan anak SM anak STM terus saya buka kaca weh Bang Roki ikut demo demo apa? demo anti Gibran demo anti Kaesang jadi di dalam kepala mereka tadi sedimennya adalah ini sedimen ya adalah penampilan publik dari anak-anak presiden itu yunto presidennya itu dasarnya bahwa yang demo itu mahasiswa itu lain lagi tetapi kita mesti lihat bahwa isu pada waktu itu adalah gak keren kalau gak anti Jokowi kira-kira begitu istilah mereka itu fear of missing out for more jadi kita mesti baca juga bahwa ada perubahan jarak akademis antara apa yang diidealkan oleh demokrasi dan prakteknya di dalam demonstrasi kalau kita coba nih apa tadi judulnya ini Pancasila nyawa bangsa ini juga menghalau kemerosotan moral menghalau kemerosotan moral bukan dalam kurung menghalau Fufufafa yes real isunya itu yang kita mau halau kemerosotan moral yang bentuk konkretnya apa kan dia mesti dinomenklaturkan apa yang disebut kemerosotan moral UGM UGM pernah dalam waktu singkat atau agak panjang tapi kemudian regain moral callnya muncul tuh lalu moral UGM jadi patokan jadi monumen untuk moral bangsa karena ada sejumlah guru besar yang mengatakan enough is enough itu jadi itu titik radikal titik epistemological breaknya ada disitu ketika pengetahuan mengetahkan bahwa tidak mungkin kita teruskan kebohongan publik Jokowi dasarnya itu jadi kemampuan kita untuk mengevaluasi politik didasarkan pada kemampuan kita untuk mencari narasi pada monumen pada momentum tertentu bayangkan bayangkan misalnya kalau UGM tiba-tiba ada bangunan hotel UGM itu gak mungkin guru-guru besar itu demonstrasi karena di Sogok lain negara tapi saya berpikir bahwa tidak mungkin juga dihentikan discourse inteleksual kendati UGM di Sogok dengan Kongres Pancasila ke-13 artinya dibayangkan nanti oke bikin aja nanti ada Kongres Pancasila ke-13 dibikin di IKN itu lalu guru-guru besar mulai bikin proposal iya tapi kami akan pergi ke Kongres 13 Pancasila ke-13 tapi harus naik private jet kan tidak mungkin itu timbul dari proposal akademis jadi ada batas ketika tadi limpahan kekuasaan itu dihentikan justru oleh metodologi dan metodologi itu ada di UGM nah kita coba lihat secara perlahan-lahan apa sebetulnya yang memungkinkan kita membaca Pancasila di dalam dimensi kerepublik kanan itu kerepublik kanan bukan kiri kerepublik kanan coba kita lihat ide dari Respublika ketika Roma sebagai republik yang demokratis runtuh di tahun 100 di abad pertama seorang jurnalis dari Jogja bertanya pada Zangzak Russo karena saya gak tahu jurnalis Jerman yang bertanya saya anggapnya dari Jogja itu Profesor Russo apa yang menyebabkan Republik Roma itu runtuh Russo bilang begini kebebasan kebebasan itu ibarat buah bagus buat kesehatan tubuh manusia tetapi hanya lambung yang baik yang mampu mencernanya hanya itu jawaban pendeknya sekarang pertanyaan kita lambung macam apa yang ada di Roma yunto di Indonesia sehingga gagal untuk mengembalikan Respublika private jet itu adalah resprivata jet privata IKN itu adalah resprivata memakai isu Respublika jadi kalau kita coba dalilkan sekarang lambung macam apa yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini sehingga gagal mencernah ide demokrasi mungkin memang tidak ada lambung karena dari mulut sampai anus isinya adalah usus tidak ada pencernaan jadi kita bicara di situ padahal lambung dari Republik adalah tadi public sphere lambung dari Republik adalah ide tentang common good tapi lambung itu diisi oleh mereka yang hanya mampu mencerna asam sulfat yang bahkan masih menunggu momentum November untuk jadi anggota DPRD jadi bupati jadi saya mesti terangkan bahwa yang disebut sebagai pendangkalan moral yang harus dihalau yang pertama tadi adalah lambung pemerintah yang kedua adalah talk show talk show talk show itu sumber sumber bukan kerusakan sumber pertama dimana moral itu dianggap sekedar kata benda bukan kata kerja itu yang kita lihat dalam semua talk show tidak ada mutu setiap hari saya 7-8 kali diundang oleh TV tapi sudah saya bayangkan saya akan bertemu dengan para demagog ya tetapi ada kenikmatan juga untuk menghalau para demagog ini hobi saya menghalau para demagog jadi kalau kita bertemu dengan para pedagog hari ini itu artinya ada harapan bahwa the republic of ides bisa menghalau the republic of fear hari-hari ini kita ada dalam kecemasan republic of fear ketidakpastian ada transisi dari Jokowi ke Prabowo tanpa kita kenal apa yang akan terjadi jadi kemampuan berpikir para founding parents kita betul tadi bukan founding fathers karena disitu ada minimal 3-5 orang perempuan disitu kenapa oke nanti saya bikin asik di pertanyaan jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa ini ada istri baru jawa bangsa lebih enak menyebut jawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara saya menentang menyebut ideologi negara karena gak ada di dalam ketentuan undang-undang buat Pancasila itu ada ideologi negara ada baca konstitusi gak ada mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara yang gak ada tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi yang kita sebut ideologi adalah falsafah oke Bung Karno bilang Pancasila adalah Pancasila artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif tidak final tapi menimbulkan percakapan nah pada waktu Pancasila di ucapkan oleh Bung Karno dengan yang setiap minggu dia jadikan sebagai pelajaran di RRI dipidatokan itu itu Pancasila yang pedagogis kenapa? ya karena yang ngajarin ada sang pedagog dia ngerti arah pembicaraan itu jadi Bung Karno mengajar sendiri bangsa ini sebagai pedagog dengan ide yang dia kumpulkan dari seluruh pikiran dunia Pancasila itu bukan asli Indonesia Pancasila itu ada kompilasi dari semua pikiran dunia ateisme ada dalam Pancasila yang namanya humanisme marxisme ada dalam Pancasila yang namanya keadilan sosial nasionalisme ada dalam Pancasila persatuan Indonesia jadi semua pikiran dunia ada di situ karena itu Pancasila kemudian jadi semacam regulatif ideal kalau kata Immanuel kan untuk menuntun atau jadi paradigma untuk menuntun ilmu-ilmu teknis di bawahnya itu pada waktu Bung Karno mengucapkan itu dia tahu bahwa rakyat ini memerlukan semacam sense of missionary sense of missionary engagement keterlibatan misionaris itu karena kita gak tahu sebagian dari kita gak ngerti mau ngapain jadi masuk akal kalau pada akhirnya Bung Karno mengatakan saya penyambung lidah rakyat Indonesia memang benar karena isi kepala Bung Karno itu harus dia ucapkan secara retoris setara dengan kemampuan logisnya itu yang terjadi karena itu kalau kita dengar Bung Karno betul-betul di dalam pikirannya ada dialektika di dalam pikirannya ada koherensi sekaligus di dalam pikirannya ada versi keadilan sosial ini di ucapkan terus-merus datang dari secara otentik dari cara dia paham tentang Pancasila Pancasila di era Bung Karno adalah sebuah pedagogi itu di era Pak Harto dia berubah Pancasila itu dia menjadi persyaratan untuk menapis rawan politik kan jadi instrumen akhirnya kan proposisi proposisi Pancasila itu di ucapkan oleh semua menteri itu tanpa mereka mengerti bahwa Pancasila itu adalah ideologi kalau kita pakai bahasa sekarang itu dalam pengertian yang terbuka untuk menghasilkan percakapan bukan untuk didoktrinkan yang terjadi begitu pada era Soeharto era baru setelah era reformasi kita mencoba untuk memberi isi baru pada Pancasila karena ada problem-problem baru soal gender equality soal ecological footprint environmental disaster segala macam jadi kita hidupkan Pancasila itu di dalam upaya untuk tetap dalam pengertian ada misi suci di situ sesuatu yang kita ingat bahwa semua bangsa itu diikat oleh semacam misi suci tetapi dalam perkembangan kita lihat bagaimana yang kita sebut misiong sakri itu sense of missionary engagement mengalami reifikasi mengalami pengkeras kepalaan bisa gak begitu reifikasi iya pengkeras kepalaan kenapa dia mengalami pengkeras kepalaan karena dia tidak mampu lagi untuk didiskursifkan macet diskursis selama reformasi kenapa ya udah udah demokrasi ngapain nah sekarang ada keperluan itu karena tadi ada moral call untuk menghalau keberusahaan moral itu jadi betul-betul kalau kita mulai masuk di dalam sedikit wilayah filosofi tadinya pancasila itu semacam reinen vernon purisen konstruksi filosofi sekarang dia jadi praktischen vernon kebutuhan untuk mengevaluasi etika politik jadi fungsi itu yang saya kira lebih baik kita ucapkan hari ini fungsi pancasila untuk mengevaluasi etika politik dan itu yang memungkinkan UGM masuk lebih jauh menginterupsi keadaan kekuasaan hari ini paling tidak interupsi saja interupsi mengganggu stabilitas berpikir para politisi saya mondar-mandir BIMTEK segala macam itu dan saya lihat bahwa tidak ada satupun semacam harapan bahwa politik akan diasu oleh pikiran not at all mereka undang saya buat BIMTEK tapi saya tahu itu hanya untuk menghabiskan anggaran jelas jadi conditional ini yang buat saya hari-hari ini menjadi relevant kalau kampus bring politik kembali ke kampus dasarnya begitu nah kalau setelah kita seminar hari ini dan kita pastikan buat Pancasila akan jadi ide praktis ide penuntun praktis pertanyaannya adalah paper yang Anda tulis sejauh ini itu akan jadi proposal akademis proposal oposisi atau proposal proyek ya Anda kan menulis 120 120 karya ilmi mau apa itu mau dipakai sekedar sebagai pengantar untuk nyari proyek di Pemda yang lagi mendunggu 1200 triliun dari APBN kita kan hanya itu jadi dari awal kita tahu bahwa kemampuan kita untuk menjaga momentum ini harus dievaluasi oleh diri sendiri kita dengar keterangan tentang apa itu ide republik apa itu ide demokrasi tetapi begitu kita sampai di daerah masing-masing kita dipanggil rapat oleh musbida tolong buatkan proposal untuk apa untuk makan siang gratis itu saya mengucapkan ini di awal karena kita tahu bahwa negeri ini dengan segala macam perlengkapan akademis yang kita punya dengan saja kemampuan berpikir teoretis yang kita punya pada akhirnya akan berhadapan dengan minimnya anggaran belanja negara itu akan membuat moral kita itu retak dalam keretakan itu kita dibujuk untuk berhenti menjadi oposisi berhenti berpikir kan dasarnya itu kan nah jebakan-jebakan material ini yang saya kira layak kita bicarakan dalam kesempatan ini kan tadi ada ibu guru dari Bekasi itu kalau kita tanya kenapa ibu guru dari Bekasi ada di sini dengan papers itu kasih dia kesempatan untuk bicara misalnya kenapa ada teman-teman dari Karang Taruna yang dari sini Karang Taruna itu kan semacam KNPI Junior jadi sekali lagi ada tahapan kita coba bongkar kalau kita bilang Pancasili itu ada ideologi oke kita akan bongkar metafisiknya epistemologinya bahwa ideologi itu mustinya kalau dia betul-betul ideologi dia mesti berakar pada psikis manusia itu kata Althusser misalnya dengan cara itu kita tahu ada yang struktural dalam ideologi tetapi buat sementara kita tahan itu sampai Kongres Pancasila ke-13 yang sekarang adalah keinginan kita untuk mengevaluasi bangsa ini karena memang betul kita mau halau kemerosotan moral itu jadi perumuskan lebih dahulu apa yang disebut kemerosotan moral ketidakmampuan untuk mengakses Respublika itu kemerosotan moral namanya nah dalil itu yang sebetulnya mesti kita uji kalau kemarin saya pergi kemarin cerama muter-muter ke Papua saya tanya pada orang Papua kalian Pancasila iya Pancasila oke tapi kalau saya suruh pilih mana lebih mulia bagi kalian sila ketiga atau sila kedua sila ketiga apa Pak Roky persatuan Indonesia sila kedua apa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kami lebih penting kemanusiaan yang adil dan beradab dia paham karena situasi meminta dia untuk mengucapkan meminta teman-teman Papua ini supaya Republik Indonesia ini mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab di Papua itu itu sosial imperatifnya kan begitu tapi nanti Pak Jokowi tidak tahu tidak ini persatuan Indonesia iya kita tahu ide persatuan itu unity of reason memerlukan unity of nation unity of nation bukan unity of government iya itu nasionalisme awal kita tahu cara berbegini itu tapi Pak Jokowi hanya menghafal-hafal bahwa persatuan itu penting bunyi kita adalah bineka tunggal ika bukan ika tunggal bineka pada waktu Bung Karno membayangkan Pancasila dia tahu bahwa ada masyarakat yang memerlukan tuntunan agama oke dia kasihlah itu pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab ada yang menginginkan kemuliaan kemanusiaan tanpa memerlukan pertolongan Tuhan ada silah kedua anda bisa berbuat baik tanpa beragama bisa aja pakai silah kedua humanisme kan humanisme itu ada teguran terhadap teokrasi abad tengah kan seolah-olah hanya orang yang bisa di surat pengakuan dosa yang masuk surga lalu humanisme muncul tidak etik manusia itu tidak memerlukan tuntunan hal-hal yang irasional agama dulu dianggap sebagai irasional jadi ada fasilitasi itu humanisme versi versi radikal dari humanisme ya ateisme jadi kalau kita bongkar sistem filosofinya itu luar biasa kentalnya dengan kata lain multitafsir itu Pancasila itu selalu harus ditafikan secara hermeneutis selalu ada dalam kondisi semiotis selalu dia adalah in the making tidak final nah kemampuan-kemampuan itu yang saya kira itu sesi yang mungkin terlalu berat nanti karena keragaman latar belakang kita tapi sekali lagi kita mau agar ada semacam tuntunan public ethics virtue tadi yang memungkinkan kita mengatakan pada generasi yang akan datang bahwa Indonesia ini direkatkan oleh konsep ada konsep berbangsa ada konsep kepentingan publik sekarang misalnya soal pertanahan ini ini kecambau yang akan tumbuh makin lebar karena problem-problem ekonomi keadilan tuntutan setelah Pak Prabowo berkuasa itu akan sangat tinggi kita misalnya kalau kita lihat apakah Pancasila memungkinkan ada akumulasi kapital gak ada ide akumulasi kapital dalam Pancasila tapi faktanya referensi amandemen undang-undang memastikan ada tiga player di dalam upaya kita untuk menghasilkan kemakmuran satu adalah korporasi ada disebut di dalam undang-undang yang kedua BUMN yang ketiga adalah korporasi kedudukan mereka setara tetapi untuk menghasilkan pertumbuhan pasti yang diuntungkan pertama motornya adalah korporasi bukan BUMN atau bukan korporasi coba kita tagihkan itu pada Pak Prabowo Pak Prabowo akan bikin karena Jokowi meninggalkan utang dan APBN tahun depan itu harus ada 3.600 triliun 1.200 akan dikirim ke daerah habis 1.000 dipakai untuk bayar utang habis tinggal 800 triliun dipakai buat makan siang gratis 400 triliun tinggal 400 triliun bagaimana negara mau bekerja dengan ruang fiskal 400 triliun coba jangan keluarnya gampang cetak uang tetapi efek inflasinya itu di depan mata Amerika cetak uang ada soal karena uang dia itu beredar seluruh dunia uang kita itu keluar dari bandara cengkara yang udah gak laku itu masalahnya kan jadi ini sesuatu yang struktural sekali lagi nah bagaimana mengatasi itu ya penghematan apalagi mau dihemat jadi kita bayangkan kesulitan awal dari sebuah republika yang res publikanya itu diatur oleh res privata artinya diunggulkan lagi korporasi untuk mempush 8% itu tidak ada pertumbuhan yang dihasilkan UMKM gak ada di Amerika sekarang lagi problem bagaimana menghasilkan pertumbuhan Kamala Haris menjaminkan UMKM small business akan saya utamakan tapi itu di Amerika yang janjinya pasti ditepati kan dicatat di kita apa dasarnya impactnya secara sosiologis adalah market economy kalau 8% growthnya artinya market economy akan masuk sampai ke level kultural akan ada kolonisasi culture oleh sistem kata Habermas begitu kira-kira jadi keadaan itu memungkinkan kita membaca dari sekarang bahwa republika tidak akan gagal lagi di era ke depan secara akademis bagaimana kita hentikan itu taruh proposal keadilan sosial bagaimana mulai proses keadilan ya protes bagaimana protes demonstrasi jadi kita dipanggil lagi untuk mulai mempersiapkan demonstrasi pasti harus dilakukan untuk memelihara republika karena gak ada cara lain akumulasi adalah hak dari korporasi oh iya karena itu market ekonomi boleh untuk menentukan efisiensi itu supply demand ditentukan oleh market ekonomi tetapi Indonesia tidak dirancang menjadi negara libertarian karena itu tidak boleh market ekonomi berubah menjadi market society itu bertentangan dengan Pancasila jadi kondisional ini yang seharusnya diucapkan dengan baik oleh mereka yang menulis paper pergi ke daerah pulang dari kongres ini terangkan ini kondisi sosial kita itu yang akan membatalkan ide tentang republika jadi bukan kita mulai merencanakan demonstrasi tapi memang akan terjadi itu soalnya karena APBN adalah batas dari ambisi politik presiden siapapun itu jadi yang terakhir kita mau memelihara semacam community of thought di sini dipromosikan melalui fakultas filsafat dan saya ingin semester depan buka perkulian umum dan pastikan bahwa teori keadilan menjadi mata kuliah satu universitas mau di fakultas mana saya pernah kuliah di fakultas hukum saya pernah kuliah di fakultas teknik saya gak pernah kuliah di fakultas kehutanan karena bermasalah ini kehutanan ini sepulang ini jadi diskors ini harusnya tiba ke presiden Prabowo UGM memikirkan dari awal kondisional di masa depan masa depan yang tinggal 5 tahun itu tuh jadi poin-poin ini harusnya ditulis juga oleh koran supaya kita tahu bahwa ada sesuatu yang ingin kita hasilkan dari pertemuan yang semi-akademis ini dan kemampuan UGM untuk menjadikan isu ini sebagai isu sentral untuk mengatur kabinet harusnya tiba di meja di meja presiden Prabowo dalam minggu ini kan Pak Prabowo bingung ini mau bikin kabinet jenis apa itu apakah menteri keuangan itu dari tradisi monetaris atau tradisi fiskal itu juga udah mesti kita tuntun secara pancasilais menteri keuangan itu harus datang dari tradisi fiskal bukan dari tradisi monetaris tetapi kebutuhan anggaran itu memerlukan politik monetaris yaitu datang ke Amerika minta dolarnya ada di Amerika masalahnya jadi kita lihat bagaimana kompleksitas persoalan di kita saya hanya menguraikan itu karena saya anggap ini bukan talk show terima kasih oke terima kasih bang roky kerung bang roky menekankan ada sesuatu hal yang dihasilkan dari sini dan itu untuk memperbaiki masa depan republik di masa depan oke saya tidak akan berlama-lama mungkin juga bisa ditayangkan tayangan yang peserta zoom kita juga akan memilih penanya dari zoom bisa operator oke yang pertama dari blok sebelah kiri saya ya satu yang di kudung merah ya terus yang kedua yang di depan sini ya yang yang kedua terus yang blok sini yang dari yang pakai pecis ya yang keempat nah ini dari mana ini oh dari Papua ya terus yang kelima dari zoom dari zoom coba ingin tahu ada yang ingin bertanya dari zoom ada yang mana coba coba diperlihatkan tunjukkan tangan ya oke oh itu namanya Fahri Fahri Juntudaula ini kayaknya dari daerah luar jawa ini ya Fahri Juntudaula oke ya dengar ya Fahri ya oke lima penanya yang pertama yang pertama dari sebelah sini dari mbak berdiri di depan sini di max yang di siapkan sebutkan namanya siapa dan dari mana ya silahkan maju sini gak apa-apa penanyaan yang kedua siap-siap terima kasih terima kasih sebelumnya izinkan saya bertanya nama saya Evaria Francisca saya dari Mandua Kota Malang gitu dari Mandua Kota Malang ya dari Malang nah saya sebelum saya bertanya saya ingin sedikit menceritakan kisah saya sebagai seorang guru gitu jadi saya kan mengajar pendidikan Pancasila di man itu berarti setara SMA gitu pada saat ini saya mengajar kelas 10 nah pada saat saya mengajar itu kan saya menemukan banyak materi yang memang berbeda dengan sejarah terbaru dengan yang sudah ditemukan yang terbaru gitu yang sudah direvisi seharusnya nah kemudian kan pada akhirnya saya harus merevisi itu terhadap anak-anak didik saya nah suatu ketika pada saat saya merevisi di salah satu kelas ada salah satu siswa yang berbicara seperti ini loh bu berarti selama 9 tahun saya belajar mulai dari SD sampai SMP sampai kemudian kan kelas 10 ketemu dengan saya berarti berarti selama 9 tahun itu saya dibodohi dong oleh pemerintah selama 9 tahun itu presidenya siapa? pada saat mereka belajar selama 9 tahun itu mereka merasa dibodohi beberapa hal yang saya benarkan salah satunya terkait dengan masalah BPUPK yang kedua terkait dengan Muhammad Yamin terus kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah ini tadi yang founding fathers itu tadi yang seharusnya bukan founding fathers tapi kan mulai dari buku SD sampai sekarang itu kan tidak ada pembenaran dari kementerian seperti itu dari pemerintah akhirnya saya kadang setelah mendapatkan protes seperti itu dari siswa saya kadang merasa begini saya harus memberitahukan kebenaran atau tidak kalau saya memberitahukan kebenaran mereka merasa selama ini mereka dibodohi dan akhirnya rasa nasionalismenya jadi turun mungkin seperti itu saya juga tidak tahu ya karena saya tidak bisa melihat bagaimana isi hati siswa terus kemudian tapi kalau saya tidak memberitahukan kebenaran ini salah oke terus yang ditanyakan nah mohon maaf jadi saya mohon para pemateri di depan untuk menanggapi terkait dengan kasus ini karena bagaimanapun ini kan kita membahas tentang masalah konsep ya tapi ternyata anak-anak itu sudah dibohongi oleh konsep sejak dini maksudnya sejak SD mereka sudah dibohongi oleh konsep jadi akhirnya bagaimana oke saya harus menanggapi hal ini seperti itu ya terima kasih ibu guru dari Malang ya tolong tangan untuk ibu guru ya jauh-jauh dari Malang ini ya terus yang kedua yang di depan sini ya silahkan mas sebutkan nama dan dari mana terima kasih nama saya Wadio Pasaribu saya kemarin siapa namanya Wadio Pasaribu Pasaribu saya orang Batak tapi namanya Jawa itu yang salah bapak saya itu bukan saya oke saya bertanya pertama kepada Mas Erlangga Mas Erlangga itu guru saya di Megawati Institute kalau saya lihat Mas Erlangga ini saya lihat perpustakaan berjalan gitu ya kalau saya lihat Bang Roki saya lihat filsuf berjalan nah begini Mas tadi kan menceritakan bahwa etika itu seharusnya tidak hanya dalam teori tapi faktanya kan selalu begitu Mas bahwa gap antara epistemologi dengan etika itu selalu terjadi nah selalu yang menjadi pertanyaannya kenapa begitu saya coba baca buku Mas itu bagus sekali merahnya ajaran Bung Karno sudah didiskusikan teman-teman bacalah itu karena itu peta ya kenapa menurut Mas Erlangga kenapa ada gap itu apakah karena kekurangan wawasan atau kenapa ya gitu apa karena kurang training kenapa selalu ada gap antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita lakukan antara epistemologi dengan etika khususnya dalam teori Pancasila ya ada satu orang Romo juga menulis buku mengenai etik bagus sekali namanya Romo Moko menulis buku setelah 25 tahun dia menulis buku judulnya Prinsip-prinsip etika ya itu menarik juga yang kedua saya bertanya kepada Bang Roki kalau saya mendengar Bang Roki ini kadang saya seperti mirip mendengar Habib Rijik mohon maaf Bang saya baca disertasi beliau ya Habib Rijik itu tentang Pancasila yang ditulis di Universitas di Malaysia itu mengatakan bahwa Pancasila itu lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain nah tentu saja kita bisa mencari jejak kemanapun jejak-jejak tentang sesuatu hal yang sudah menjadi event itu tetapi kan kalau menurut pandangan saya gak tahu bagaimana Abang menitir respon ini saya panggil Abang karena saya dari UI juga Bang teknik jadi menurut George Simmel misalnya memang manusia itu kan berdiri atau terdiri dari banyak relasi-relasi tapi ada kan yang paling deterministik gitu menurut saya menurut saya Bung Karno itu meskipun bacaannya begitu banyak dipengaruhi oleh asing tapi sedimen sedimen itu sepertinya memang dia sudah dia menggunakan literatur asing itu untuk menemukan benang merah diantara sedimen-sedimen yaitu nilai-nilai kearifan kita jadi actually dia sebenarnya menurut saya bukan dia hanya meminjam kosa kata untuk menjelaskan realita yang waktu itu kosa kata kita terbatas nah bagi saya itu alat pinjaman yang sudah selesai tidak berlaku lagi jadi Pancasila tetap sumber utamanya sedimen-nya itu adalah nilai-nilai kearifan kita yang Bung Karno berhasil menemukan itu benang merahnya nah itu menurut saya yang terakhir buat Pak Agus Pak Agus buat Pak Agus saya rasa ya Pak itu tuh ciri sebuah negara itu mulai terbuka kepada pemikiran itu mungkin konkretnya memang fakultas filsafatnya harus banyak sih di mana-mana itu jadi kalau di negara kita kan bisa dihitung saya pernah belajar filsafat juga di Driarkara nah itu cuma di situ aja terbatas habis itu ke UI nanti kalau ke UI katanya jadi orang posmo saya takut saya pilih jadi konservatif aja gitu atau di UGM mungkin itu bisa semakin banyak fakultas filsafatnya saya rasa semakin bagus sekali ya gak tahu menurut Bapak bagaimana terima kasih oke terima kasih Mas Basar Ibu terus yang ketiga ya silahkan Bang sebutkan dari mana namanya siapa terima kasih saya Anton Manurung Anton Manurung ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Budaya WT Tung Tien Rahayu Rahayu Salam Pancasila Salam Pancasila Merdeka Merdeka saya memberi apresiasi luar biasa baru pertama saya hadir di Kongres Pancasila dan saya sedikit memaksakan diri dalam situasi terbatas harus hadir disini dari Jakarta jadi thank you Matura Sembanun Dr. Agus baik saya mungkin tidak bertanya tapi ingin melakukan disjerman dan diskursus yang pertama buat tawan Roki Gerung 4 tahun yang lalu saya sudah menyatakan di Youtube tentang pernyataan Roki Gerung saya prihatin mohon maaf pada seluruh forum untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi tolong Pak mari kita sama-sama membaca dokumen negara dan tadi Bapak mengatakan sorry ya ini forum akademik ya tadi sahabat saya Pak Saribu juga sudah mengatakan mirip seperti Rijik guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati good very good tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi sebagai ketua umum DPP Gerakan Pancasila saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila tolong Pak camkan Pancasila idato Soekarno 1 Juni 1964 saya membaca kalimatnya saja supaya tidak kesekian kali Pak di Youtube 4 tahun yang lalu saya sudah ngomong supaya kita tidak gelap ideologi Bapak kita datang ke sini saya hormat sekali dengan Kongres ini Soekarno mengatakan mohon kita dengarkan bersama mohon maaf mohon sewo para senior para guru besar tokoh Pancasila bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita oke itu poin satu ya saya harus garis bawahi Pak Moderator ya baik kemudian menanggapi kedua narasumber yang luar biasa sahabat saya saudara Erlangga dan juga Bapak Agus Doktor Agus saya kira persoalan bangsa pada hari ini tepat sekali diwakili dengan tema ini tema ini bagus ya gara-gara tema ini saya kira Pak Prabowo harusnya memiliki sebuah kesadaran yang kuat bersama dengan pusat studi Pancasila Gajah Mada membangun karisma Pancasila saya ingin mengatakan persoalan kemerosotan moral Pancasila pada hari ini dalam dalam tata kehidupan berbangsa bernegara karena Pancasila belum dipahami istorisitasnya apa buat gerakan pembungan Pancasila jelas istorisitas Pancasila adalah marhanisme sepakatkah kita bangsa Indonesia bahwa marhanisme adalah istorisitas Pancasila saya melihat seluruh kompleksitas masalah bangsa pada hari ini dalam konteks politik ekonomi budaya dan lain-lain itu karena Pancasila belum bersumber sebagai sosio nasionalisme sosio demokrasi ok ya Soekarno mengingatkan kepada kita kalau kedua hal ini tidak diterapkan maka sia-sialah Pancasila menjadi ideologi bangsa dan ideologi kara oke saya rasa sudah cukup Pak Anton Manurung pesannya sudah sampai bagaimana agar kepada penanyaan mas mungkin yang terakhir izin yang terakhir lewat forum terhormat ini Kongres Pancasila ke-12 semoga bisa mengusulkan bahwa perlu ada Dewan Ideologi Nasional perlu ada Dewan Ideologi Nasional yang kedua yang kedua mendorong lahirnya undang-undang hari lahir Pancasila tidak cukup dengan KPRES 24 2016 saya kira demikian terima kasih salam Pancasila merdeka merdeka terima kasih Pak Anton Manurung dari gerakan pembungian Pancasila dari Jakarta ya oke yang kedua dari dari depan ini saudara yang di depan tolong langsung ke poin pertanyaannya ya ya poin pertanyaannya apa langsung kepada sampaikan kepada narasumber silahkan sebutkan nama dan dari mana salam selamat siang buat kita sekalian perkenalkan nama saya Januari Semakai dari Papua siapa namanya Januari Semakai dari Papua kebetulan kemarin saya dari Papua saya datang disini pas di bandara penjaga bandara mereka tolak saya jangan ke Jakarta kenapa aku tanya aku tidak berhak apa dasarnya karena aku belum kebebasan tidak terlepas dari itu saya lebih kepada Pak Roki terima kasih kebetulan tadi malam saya nonton Bapak punya dan saya kasih story juga Bapak karena idola saya Bapak Roki di mana Papua di mana Papua hari ini rusak Pak sejak negara negara Indonesia memberikan otonomi daerah Papua itu merupakan bagaimana kesehatan bagi rakyat Papua itu sendiri namun tidak sampai kesehatan bagi rakyat Papua itu sendiri sampai hari ini kemudian melalui itu ada beberapa masyarakat meninggal sia-sia dan tembak mati itu nyata kemudian pelampasan rahan di Papua habis-habisan kemudian jika mahasiswa mau bicara terkait itu media dilarang jika mahasiswa mau bicara di akademis di menolak hanya cuma satu-satu dosen yang harus dibicara yaitu Pak Ben Ben Cedang Kalus kita terhormat Bapak hari ini dia hadir juga bersama kami menjadi pertanyaan saya apakah adakah keadilan terkait di Papua terima kasih apakah ada keadilan Pak Kira terima kasih Januarius mohon ditampilkan yang di zoom Daula tadi namanya oke sudah siap Daula ya Daula sama dua-dua ya Biar Adil ya yang disini dua-dua sana dua yang kedua Sri Herdiani Herdiana silakan Daula silakan sebutkan nama dan pertanyaannya apa terima kasih atas kesempatannya dari mana dari mana Fakultas Filosofat Angkatan 2024 oke silakan pertanyaannya apa ketika kita tahu bahwa bangsa kita itu lahir dari di mana pada saat itu pahaman siswa sosial di diskusi sama akademik bahwa itu adalah nilai-nilai bangsa kita itu masyarakat tidak biasa kalau kita melihat itu lahir dari seodalisi mengapa kok mengatakan nilai-nilai sejarah kita adalah tentang dan apakah sampai sekarang Pancasila ini suhur yang digali dari itu sendiri kita mengatakan Pancasila si nilai-nilai dari barat dengan nilai yang santara terima kasih oke Pancasila dalam milenial barat dan lokal oke terima kasih selanjutnya ibu siapa tadi Herdiana sudah siap Sri Herdiana oh ditinggal ini Herdiana silahkan unmute unmute halo ya wajahnya dikelihatan dong oke ya silahkan oh bapak oh bapak itu ya ini rakyat ini fok ini oke silahkan pak Herdiana pak Pak Sri apa bedanya antara K atau kitab undang-undang maksudnya pakai K kemudian hitab seperti Quran itu hitab kemudian Q pakai Ki pakai Ki kitab tapi pakai Ki itu di dalam bahasa filosofis ya tadi banyak sekali tidak disinggung Pancasila sebagai Lau Hilmahbud itu itu kaitannya dengan K Pancasila oh utap utap undang-undang nanti turun jadi KUHP ya ini pakai Rangga ini nanti ini baca dikatakan Quran Injil dan blablabla itu yang tadi dibilang Pancasila dari pemikiran seluruh dunia oke tapi coba diurut Pancasila dari ND Salatiga dan lain sebagainya sehingga muncul ada satu piramida terbalik Soekarno dengan Muhyamin yang itu menjadi bintang bintang apa bintangnya Israel itu ya itu kalau ketemunya kan di tengah di persatuan nah kita masuk di liga bangsa-bangsa menjadi perserikatan dulu kita RIS menjadi negara kesatuan kaitannya dengan itu semua Soekarno meletakkan di atasnya adalah keadilan sosial kemudian kerakyatan kemudian persatuan kemudian kemanusiaan kemudian baru ke Tuhan Muhyamin dalam kelahirannya itu ketuhanan kemanusiaan persatuan kemudian kerakyatan dan oke nah pertanyaan selain selain itu apa Pak Sri dari dari bang bang Roki yang saya kurang setujunya bahwa Pancasila diambilkan disarikan dari pemikiran pemikiran seluruh dunia karena saya melihat bahwa dua iya Pak Pak Sri nanti bapak jadi narasumber nanti ini ya oke ya oke cerita ya merdeka ya eh terima kasih ya 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 duluan baik ya ini bang Roki jam setengah dua belas harus ke bandara ya jadi kami kasih waktu duluan silahkan bang oke terima kasih timut tolong ya sudah cukup Pak oh sama ibu ya ya silahkan ya pertama silahkan bang Roki oke terima kasih ada banyak pertanyaan yang sifatnya saya carikan istilah ya cemas dengan keterangan saya kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan mengkompilasi pikiran-pikiran dunia lalu dituangkan dalam lima silah itu tadi saya katakan itu tidak asil Indonesia demokrasi tidak asil Indonesia yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi oleh persaingan pikiran kita negara kita basisnya feodal bukan asli Indonesia sampai sekarang masih feodal jadi ide demokrasi itu sebut aja ide silah keempat itu adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan bukan ideologi itu demokrasi itu bukan ideologi jadi kalau silah keempat ada demokrasi lalu dianggap Pancasila itu ideologi itu langsung bertentangan demokrasi itu membuka peluang untuk semua ideologi bersaing itu dasarnya Pak Manurung tadi boleh gak Pancasila dijadikan ideologi boleh tetapi akan ada negara otoriter tidak boleh ada persaingan pikiran padahal Pancasila adalah diskursif sifatnya tadi saya terangkan bahwa Bung Karno menyebut falsafah dia menyebut ideologi tetapi bukan ofisil ideologi dari negara kan gak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara karena berbahaya negara yang berideologi itu cuma dua fasisme dan komunisme mau gak ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju musih sama konsumsi musih sama parfum musih sama kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita bangsa ini Pak Manurung nah kalau misalnya mau dinyatakan ideologi ada problem teoritis juga ideologi itu mesti koheren gak boleh retak silap pertama itu ketuhanan yang maesah silap keempat itu demokrasi kemajemukan boleh gak orang tidak memakai hak untuk beragama konstitusi itu mengatakan agama adalah hak bukan kewajipan agama menjadi kewajipan ketika silap pertama itu didalilkan di dalam versi syariat islam kewajipan menjalankan syariat islam bagi pemuluh-pemuluhnya itu sudah dihilangkan karena dianggap itu nanti akan ada problem ke depan itu jadi memang Pancasili itu bukan ideologi bukan saya tidak menginginkan tapi dua hal saya mau terangkan tidak diresmikan di dalam undang-undang itu adalah wacana kata ideologi di situ dalam pengertian itu pandangan hidup karena itu sering Bung Karno bilang wealth unshow dalam bahasa Jerman atau bilang vision demong dalam bahasa Perancis jadi tidak ada yang stabil di dalam pemaknaan Pancasila itu posisinya begitu yang kedua memang tidak digali dari bumi Indonesia apalagi dalam bahasa sang sekerta Anda baca di Bung Karno itu mengkoleksi bacaan Jerman Perancis Inggris tapi dia tidak bisa berbaca sang sekerta kan dasarnya begitu jadi kenikmatan kita untuk membayangkan ada semacam tuntunan oke tetapi tuntunan itu tidak boleh diresmikan sebagai ideologi negara itu maksud saya karena lebih berbahaya akibatnya demokrasi di negara manapun tidak ada demokrasi yang ada ideologi karena itu bertentangan di dalam prinsip apalagi kalau disebutkan mesti ada satu official ideology dan orang akan tuntut ideologi itu mesti agama yaudah habis negara ini jadi juga tadi teman yang bicara pertama bahwa nanti dulu enggak usah pak nanti diskusinya di panel di yang ke ya kasih kasih kesempatan untuk ngomong dulu ya silahkan bang oke saya lanjut ya saya bedakan tadi karena itu saya sebutkan sangat mungkin kita akan bertengkar disini karena forum ini bukan forum ilmiah ansih gitu ada aktivis disini oke oke ya supaya sekitian kaki saya mengajar teori ideologi di departemen filsafat UI selama 15 tahun oke saya ulangi ya masalahnya ada bayangkan bahwa dalil kita adalah persatuan Indonesia boleh enggak dia dibungkus secara ideologi tidak bisa karena persatuan itu datang dari ontologi kemajemukan dari awal negeri ini majemuk oleh karena itu diperlukan persatuan jangan dibalik demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan itu bahayanya berpikir secara ideologis dapat enggak poin itu tentu anda marah karena kok enggak ada panduan apalagi bikin dewan ideologi Hitler bikin itu Hitler meresmikan dewan ideologi namanya fasisme dan diatur anda hanya boleh kawin dengan ras yang sama itu aturan ideologi ketat sekali jadi sekali lagi kita boleh anggap bahwa Bung Karno berhasil membaca kecenderungan dunia dan dia ambil saripatinya bahkan dia rumuskan iya kalau enggak tiga satu gotong royong bagaimana ada ideologi gotong royong jadi kita mesti lihat kecerdasan Bung Karno atau kecerdikan Bung Karno untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia nah itu gampangnya istilah naturalisasi lagi keren hari-hari ini iya naturalisasi kan itu dasarnya kan kita baca kalau saya bikin tafsir dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial dia membaca Marxisme dari mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme silap pertama dia pasti baca Immanuel Khan tentang unity of reason dia baca Sanmin Cui banyak yang dia baca di mana dia baca kemanusia yang adil berada dia pasti baca Russo tentang kenutan rakyat jadi Bung Karno membaca banyak literatur nah kita tidak mau membaca dan hanya mengupayakan sesuatu yang sudah final itu yang paling saya jengkel saya berkali-kali diundang oleh BPIP juga untuk mari kita Pak Roky ikut seminar tentang Pancasila oke temanya apa Pancasila sudah final sudah final ngapain didiskusikan kan Dungu namanya jadi saya menginginkan ada panduan bernegara ada semacam moral call yang kebetulan paling bagus adalah Pancasila udah saya terima itu tetapi mempersoalkan Pancasila ideologi oke itu akan ada debat panjang saya menulis saya sudah pernah menulis panjang lebar di majalah Prisma apa-apa soal-soal begitu jadi silahkan baca jadi referensi kita terhadap ideologi itu bahkan mesti masuk sampai pada pemeriksaan psikoanalisis saya mesti kasih lakang disitu saya kasih altuser saya kasih macam-macam supaya terlihat itu ideologi dan itu tidak mungkin satu waktu mungkin ada orang yang berpikir ya lebih baik Pancasila itu dibiarkan terbuka daripada ditutup sebagai asas tunggal itu yang dilakukan oleh Pak Harto Pancasila ditutup dalam versi Soehartoisme itu dasarnya di negara-negara Afrika juga banyak mencari root mencari akar apa sebetulnya akarnya macam-macam ada yang Mobutuisme karena waktu itu Mobutu adalah pemimpin Zaire itu jadi terlihat bahwa kita punya semacam kecenderungan untuk mencari sesuatu saya terangkan sedikit teorinya setiap kita setiap manusia itu mengalami keretakan self keretakan jati diri itu kenapa dia retak karena saya akan mencari figur di atas saya sementara saya dikejar oleh figur di bawah saya retak saya saya tidak tahu orientasinya kemana itu jadi biarkan kita hidup di dalam keretakan itu nah keretakan itu kan semacam kutukan buat kita manusia maka kita retak self kita retak fragile jadi itu dasarnya jadi sekali lagi dalam demokrasi di dalam republik ide common good itu tidak boleh dibasiskan pada satu ideologi itu dasarnya itu yang menyebabkan ada persaingan pikiran itu yang menyebabkan kita terbuka untuk berargumentasi kita pakai bahasa dan boleh aja pakai tekanan-tekanan agak marah boleh tetapi kita balik pada akal sehat lagi bahwa semua yang didalilkan itu harus diperhatikan logikanya jadi saya kira itu dan saya percaya bahwa teman-teman akan berumuskan kembali percakapan ini supaya kita bawa pada forum-forum yang lebih luas yang penting bagi saya ada transaksi argumen di sini bukan kita produksi sentimen dan saya percaya kalau kita keluar dari sini dalam dua hari ini akan ada bekal pengetahuan di kepala kita sehingga IQ bangsa ini bisa ditingkatkan oleh pertemuan hari ini bahkan saya bisa pastikan kalau jumlah IQ di ruangan ini kita kumpulkan ditukar tambah yang ada di Senayan masih ada kembalian di sini